ngelirik kesini ada yang batangnya bisa seperti saya ya ini bisa sehat gemoy nah ini dia ini anaknya tuh anaknya tuh sesut dari sini nih bu tuh anaknya nih calon gede nih akarnya nih Hai ini dulu kecil ini ada bunganya kecil kurus ya bu Iya sekarang bisa gemoy ya ini nih lihat nih pokoknya bisa jumbo ya buah yang penting Halo sahabat-sahabat teman bus kita salam sehat salam waras untuk kita semua nah ini kita agak jauhan masuk di Kabupaten Lampung Timur masih di Provinsi Lampung ini ternyata saya dipertemukan dengan rumah bunga abella nah ini ada apa ya kayak nampaknya ya ada ininya lah ya jadi kita langsung saja ternyata empunya sedang di rumah saya ganggu-ganggu sebentar koleksinya ternyata sangat banyak sekali sahabat-sahabat wah ini bikin betah di rumah ini enggak pengen pergi kemana-mana koleksinya ini dari halaman rumah sampai dengan samping dan atas juga kita langsung saja ngobrol dengan empunya rumah bunga abella Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam akhirnya kita ketemu ya ibu ya selama ini cuma ngikutin aja di channelnya komen-komen ya komen tapi nggak pernah dibalas tapi hari ini rezeki ya rezeki ya terima kasih banyak ini waktunya Bu ini ceritanya apa ini kok enggak punya halaman rumah terbuka ini kok tertutup ini ini tabungan saya tabungannya tabungan masa depan emangnya untuk apa ya nanti kita lihat ya nanti dilihat ya tel dia dilihat dulu itu isinya bunga bunga semua ya bunga-bunga anggrek ya di dalam ada aglonema aglonema saya ada di dalam karena khawatir misalnya kan musim ya sekarang ya musim bunga juga waspada hahaha iya nah ini kenapa yang di luar ini dianaktirikan kok tidak dimasukkan juga ini salah satu ya bukan anak tiri ini justru kebanggaan saya Oh kenapa kebanggaan saya bisa tahan panas tahan air jadi saya akan buktikan bahwa tanaman juga bisa sehat ya di luar paranet luar paranet bebas gitu ini anggrek ini juga anggrek nih dendrodium mah ya ini unik juga Bu ya ini pohon kelapa Bu ini ceritanya ini ada pohon di kantor tuh tinggi banget ya pohon pinang ya Oh pinang sepertinya kalau musim hujan angin kencang itu takut bahaya gitu ya tiba-tiba roboh kemudian saya manfaatkan untuk tanam anggrek ini itu buat lesung buat lesung ya tapi tidak langsung ditanam harus ada proses dikasih fungisida dulu kemudian tidak bercampur ya Insek juga sehingganya apa binatang batang ada di dalam pohon itu keluar gitu setengah bulan baru bisa ditanam ini dendro ya dendro media tanamnya apa bu kalau disini arang ini saya kasih aja campuran ada arang ada sabut kelapa ada ini ini biji biji apa ini biji apa itu namanya eh apa ya Hai biji duku bukan duku ini nih apa ya itu loh ala gue milih kantong apa tirai Bu kenapa milih kantong apa tirai buat nebak ini Oh apa ya tirai ajalah nih ini tanpa naungan paranet bisa berbunga seperti ini cantik mematahkan pendapat bahwa anggrek itu harus dibawah paranet betul jadi kalau diliarkan dia justru tahan dengan jamu seperti aslinya ya seperti di hutan di aslinya Oh ini baru saya coba tanam ini saya mau setel berapa lama di full matahari hari hujan ini bu ini kurang lebih berapa ya belum ada satu tahun belum ada satu tahun kuat dia ya dia lebih tahan jamur Oh kalau di paranet itu kan kurang sinar matahari kurang udara panas jadi sering berjamur kalau disini justru tahan ya gitu ini saya lihat juga plenya gendut-gendut ini ibu ya ini 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 aslinya aslinya ini dulu ini memang sengaja spesialis untuk anggrek-anggrek yang sakit gitu ditaruh sini ya saya taruh aja ini ini justru malah udah mau keluar speak lagi nih ya kelihatannya yang kedua kan yang terakhir ini si kembar gitu ini ini udah Wah ketemu biji lagi begini bu nah pokoknya ini apa sih kok saya belum inget ya ini biji apa diinget-inget tuh aduh sakit ya kalau inget-inget nggak ketemu iya ini nah ini kalau yang di sebelah sini juga sama ya bu sama itu kebetulan yang di luar ini memang saya sengaja tempel-tempel aja ini seperti ini ini yang udah lama ini yang udah tumbuh sepaik ini seneng anggrek ini dari kapan bu Aduh dari gadis ini udah seneng anggrek cuma kalau gadis dulu kan namanya gadis ya belum punya duit tahun berapa gadisnya ibu ini masih muda gini berapa ya lupa saya udah sampai sekarang ya 8-8 tuh saya tamat SPG masuk kuliah S1 ya itulah 8 9 90 itu baru saya apa ya CPNS selanjutnya yaitu hanya nyambi-nyambi aja ini pagi setelah subuh itu sebelum ke dapur saya justru kesini dulu Oh setelah memang senengnya anggrek ya saya memang anggrek seneng-seneng lah yang berbunga-bunga gitu namun yang lain juga seneng dasarnya seneng tanaman itu dari orang tua mungkin turun-temurun ayah saya itu kebetulan tuh ya dulu juga kalau jenis luar kota itu olah-olahnya bukan kue bukan apa itu olah-olahnya bunga anggrek bunga Iya kalau zaman ayah saya zaman saya gadis adanya cuma rumah itu Douglas itu dendro-dendro zaman dulu kalajengking kalajengkingnya yang kuning yang biasa ini cantik ya ini sering bunga ini kalau dia dipanas apalagi ditambah pupuk saya itu sering banget bunga ada pupuk sendiri bu saya buat sendiri buat sendiri saya lebih yakin dengan buatan saya sendiri dari kandungannya ininya karena saya di rumah ya di halaman ya saya menghindari kimia Oh karena apa ya takutnya banyak kimia ya kurang sehat lah untuk anak-anak untuk keluarga gitu jadi terbuat dari apa pupuknya dari buah-buahan sayuran fermentasi gitu ya Oh kemudian ininya juga apa medianya juga saya cerah cek sendiri untuk aglonema untuk anggrek tanah itu Hai belakang pinter ibu ini ilmunya dapat dari mana ini apa ya dari hati dari hati ya enggak 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 eh dari hatilah baca-baca buku gitu nganggap organisasi atau di grup WhatsApp Facebook atau di perkumpulan apa gitu tentang apa anggrek ini Oh ada kalau di Lampung itu ada namanya Pal pencinta anggrek Lampung Oh ikut di sana boleh suatu saat kita mas nimbrung-nimbrung ya boleh ya kalau diizinkan diizinkan kenalkan Pak Bambang Halo Pak Bambang itu ya Pak E Pak E Pak E Pak itu ketuanya salam hormat dari Taman Bus Pita buat beliau ini iya iya itu ketua Pal mencinta anggrek Lampung di Tanggamus ya kita sering naik-naik gunung sama beliau nya cari-cari lihat-lihat anggrek di gunung Oh suka disana juga ya pernah dua kali lah kemudian saya satu lagi itu Pak I ya Perhimpunan Anggrek Indonesia Lampung mohon izin Ibu Mami Yanni ketuanya ibu sekda provinsi Lampung ibu sekda sudah pernah hadir di sini berstar rombongan ya Wah mantap surantap ini ya begitulah karena hobi ya hobi ini ini habis saya tanam dari hutan jadi ya jadi baru penyelesaian biasa kayak gini spesies mana ibu ini kalian dah Oh Lampung aja ini tuh ada makro film ya ada di Lampung ya kan ada ini dari Gunung Raja Basah Oh itu kelihatan kaya juga ini nih yang baru mau ditanam nih nih prosesnya nih Oh ini ya ini udah dikasih obat udah dikasih fungisida udah dikasih Insek kejamu tuh akarnya keren kan buhnya gondrong ini baru saya pindah dari barusan pindah saya pecah ini pecahnya di sini baru baru saya pindah dari dalam keluar Oh nah ini biasanya seperti ini nguning dia nggak papa tapi nanti anakannya ini bagus biasanya ini anakannya bisa seperti ini kan jadi jangan kaget kalau daunnya nanti ada yang nguning 12 gitu ya ini semua dari dalam karena udah penuh di dalam saya keluarkan saya boleh masuk ke dalam ini Bu Oh Mari silahkan boleh saya penasaran ini yang dalam ini pertama yang masuk mungkin ini amabilis ya di tembok ya buh akarnya ya ini sudah berapa tahun ya tiga tahunan tiga tahunan ya sudah seperti spiderman Oh iya akarnya dah menyatu kita masuk langsung disapa oleh amabilis Oh ya ini POC saya pupuk saya ini biangnya Oh biangnya ini cukup satu liter air satu sendok makan biangnya gitu biasanya juga sudah ada tata caranya juga ini ya ada POC subur subur ini nama-nama POC nya Oh nama POC nya ini biasanya kalau orang beli maunya yang sedikit gitu yang murah sudah disiapkan ya tergantung yang minat mau yang harga berapa gitu berapa kalau yang itu yang masih biangnya yang seliter 100.000 1 liter 100.000 ya kalau yang ini udah tergantung aja mau yang harga berapa ada 35 ada 50 itu nanti saya raci in mau tinggal sesuka sesuaiannya berarti nanti ini saya izin boleh ya nomor dan apa medsos atau ada channel YouTube ibu ada 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 juga channel YouTube nya silahkan ikutin channel YouTube saya rumah bunga abella rumah rumah bunga abella ya Nah nanti sahabat-sahabat ini yang berminat atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh dilihat di deskripsi video ada nomor HP ada channel YouTube medsosnya boleh juga ibu boleh rumah bunga abella semua rumah bunga abella kok enggak ada pertanyaan abella tuh siapa gitu Oh gitu belum sebenarnya bu ibu ke duluan ini cepetan tanyanya gitu ya anak atau anak-anak-anak biasa aja anak-anak kalau sehat aja istrinya Bapak pasti bukan karena belah sudah berapa lama ini usaha ini bu kalau jual belinya udah sekitar 45 tahun lah udah lama ya senior dia berarti ya enggak masih ada yang lebih senior lagi kalau koleksinya ya udah lama udah lama apa awal kalau koleksi siapa ini dulu antorium omel lagi-lagi musim antorium dulu tuh ikut juga sana sini ikut ini antorium ada sisa masih sisa-sisa sisa perjuangan ya perjuangan antorium tuh dari antorium itu saya larinya ke Anggrek nah dari Anggrek kemudian sedikit-sedikit ke aglonema aglonema sekarang malah Hai justru Pilo juga lo aroitan ya pokoknya apa yang dicari orang komplit komplit spesial pakai telur ini mudah-mudahan ada yang tidak ada saya cari cari buah nih ini supaya aglonema subur tentunya bukan pupuknya nomor satu medianya media ya saya ada racian sendiri khusus ada ada di channel YouTube saya Oh nanti bisa dilihat sahabat-sahabat channel YouTube nya khusus yang ini ya media tanam aglonemang Oh wah nih ini mas nih mas yang karena yang ini nih lang yang kebetulan belum saya pecah kalau yang lain udah saya pecah ini saya hitung nih 13 anaknya 13 anaknya ya semenjak pakai racian kata orang si bambu itu susah beranak ya itu beranak itu tiga enggak mau kabir ya Wah ini enggak menurut pemerintah ya ini itu ada itu anaknya tiga katanya sih bambu ini susah banget beranak tapi ternyata di sini beranak Hai nah ini aglonem apa ya ini Sultan Brunei USB ini saya potong atasnya yang saya taruh sini ini beranak tiga Oh bonggolnya baru-baru kurang lebih dua minggu wuh langsung begini ya Iya bener ini juga ini dua minggu saya potong tuh mantep juga nih anaknya berapa ini 12345 langsung nah raciannya boleh dilihat di channel YouTube saya tutup ya Iya kalau terkait harga Oh harga media tanam ini media tanam ini sesuai permintaan juga sesuai mau harga berapa paling terendah berapa kalau orang beli biasanya jadi begini untuk media tanam racian rumah bunga abella itu ada beberapa versi kalau versi yang lengkap itu sekitar kurang lebih lim 10 kilo itu harganya Rp50.000 Rp50.000 itu sudah terdiri dari pasir malang ada apa daun kelapa kering yang sudah jadi yang sudah kering banget itu saya hancurkan kemudian ada tai kambing giling ada kokokit dan lengkap pokoknya itu yang Rp50.000 sekitar 10 kilo nanti ada juga yang murah meriah Rp25.000 se-apa itu sekantong itu yang lumayan besar lah 10 kilo juga enggak Oh lebih 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 25 kayaknya 25 itu hanya Rp25.000 berarti satu kilonya cuma berapa itu ya Rp25.000 nah segitu 250 perak itu itu ini apa eh apa sekam bakar sekar mentah satu banding satu satu banding satu ya itu itu cukup nggak usah pakai tanah oh nggak ada pakai tanah ini ya saya menyarankan kalau aglomian jangan pakai tanah kecuali sedikit sekali sebab apa tanah itu kan setiap kali disiram dia di bawah di bawah itu nanti akan mengendap dia keras Hai nanti juga bisa mengganggu akar jadi kalau dia seperti ini semua apa ini namanya eh poros poros dia tidak akan ini ya baguslah Hai itu ini koleksinya ini berarti komplit betul ibu ya Bapak mencari apa buah cari jodoh untuk yang keberapa satu dan selamatnya ibu gampang Pak kalau jodoh itu Iya kalau jodoh itu nggak akan kemana katanya ya kan ya itu saya aja nggak janjian sama Bu Ratna Ratna nggak tahu ini salah satu jodoh ini jodoh itu bukan harus suami istri yang jodoh itu rezeki tanah ini anggrek tanah sepatologis katanya ini ada banyak warna ya ini katanya ini ibu ibu ane yudhoyono anggrek ane yudhoyono yang ini ini banyak warna sih sebenarnya cuma belum berbunga yang kuning sama yang putih ada kuning ada di sebelah sana anggrek ya Bu ya di sana ya boleh lewat sini boleh sana ya lewat sana boleh koleksinya sahabat-sahabat komplit semua ada ini di sini wah sampai digantung-gantung apa ini ya pecel ya memang taman pecel semua ada wah nih aglonya ya sahabat-sahabat koleksinya nanti yang pengen tahu lebih jelas pengen tanya lebih jelas boleh langsung dijapri Bu Ratna Wah ini ada apa ini ya ini apapun namanya yang mana ini ini lompong parigata lompong parigata berapa ini Bu kalau dijual ini yang dijual yang kecil Oh jual yang kecil itu udah laku siap kirim online Jakarta itu ada lagi ya kalau kita jual yang harga 200 ada 250 ada yang kebetulan yang kecil tidak ada ini Dave divan divan variegata yaven variegata anaknya juga pasti variegata pasti ini ada itu berapa bu kalau segini bu nah ini bolehlah ini 500 500 ya 500 nih yang kecil ada rupiah apa dollar bu ya rupiah aja rupiah rupiah dulu dollar kemudian kemudian menyusul wah ini hebat sekali apa coba Mas ini ayo apa apa ini namanya ini Amabilis Amabilis ya itu yang ditembok yang ditembok itu dari Tanggamus kalau ini ini dari ah apa itu Raja Basah Raja Basah lokal sini ya ini padahal baru sekitar dua minggu Mas akarnya udah sudah begini ya utarnya ini jadi ini menandakan bahwa pupuknya sudah bagus betul sekali akarnya ini ini kurang lebih baru dua minggu di sini hanya seperti ini aja tempel tempel ya dia syaratnya ini apa namanya eh sepertinya ini sabutnya udah lapuk Oh nggak bisa baru ya Bu ya baru mati dia mati ada zat aninnya akan harus dibuang dulu di netralin dulu ini saya juga ternyata ini ada pembeli ini di sini ini jadi nanti sabar ya Mas ya sabar dulu jadi ada saya mohon maaf dulu ini ya ini anggrek bulannya di sini ini kebetulan habis mas habis 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 semua sih kita kalau datang itu biasanya 100 pot itu udah datang dari mana Bu kita datangin dari Bandung Oh datang dari Bandung dari itu Gunung Sindur ada berarti Anu jangan-jangan yang beredar di Lampung sini dari Bu Ratna ya tidak semua tidak semua semua Oh tidak khusus apa aja anggrek atau yang lain anggrek anggrek kalau untuk agrolemah lokal aja Oh lokalannya pusatnya ada di Pekalongan ada di Bukur juga banyak Bukur Bandung sekarta ini saya ngelirik kesini ada yang batangnya bisa saya ya ini bisa sehat Gemoy nah ini dia ini anaknya tuh anaknya tuh sesut dari sini nih bu tuh anaknya ini calon yang gede nih akarnya nih Hai ini dulu kecil ini ada bunganya kecil kurus ya Bu Iya sekarang bisa Gemoy ya banyak yang gemoy-gemoy sengaja kalau nggak ditahan kejual juga gitu ya nggak tahan goda ini ini nih lihat nih pupuknya bisa Jumbo ya Wah yang penting rutin rutin pupuknya itu nah kadang-kadang nggak yakin dan tidak rutin terkait penggunaan ini pupuknya Bu Ratna digunakan seberapa kali sehari minggu atau minggu ya kalau pupuk ini sebentar nih bisa di-zoom dulu anak-anaknya ya kan ini sedling dari kecil eh kok sedling keki ini sekarang udah seginikan dan rata-rata semua itu rata-rata semua rata-rata ada semua nah untuk pupuknya yang sudah memakai pupuk POC buatan rumah bunga abella jangan ragu jangan berhenti sebelum tiga bulan ya kalau udah tiga bulan sudah sempurna udah nampak sudah nampak hasilnya kalau masih satu bulan dua bulan terus kok enggak cepet subur-subur ya terus berhenti ganti pupuk lain lah stres tanaman kita bingung bingung ganti pupuk terus jadi itu pada umumnya saja setiap kita mumpukan seminggu dua kali idealnya pagi siang sore nah ini pagi pada saat saat tidak cuaca panas pagi-pagi kalau saya menyarankan sebelum jam 7 sebelum jam 7 sore itu setelah jam 5 kemudian malam itu lebih baik malam lebih baik karena apa stomata pada daun ini ini terbukanya pada saat cuaca redup gelap gelap ya kalau siang kan dia tertutup jadi kita kasih pupuk juga percuma tidak masuk gitu kadang-kadang malah kalau siang itu kuning daunnya dosisnya seberapa bu tadi itu dosisnya ya itu tergantung permintaan permintaan kalau tadi saya jelaskan di sana itu biangnya itu satu liter satu sendok makan Oh itu 100 ribu kan saya jual ya Nah misalnya ibu-ibu yang namanya ibu-ibu ya cuma kadang-kadang mau nyoba mau apa aku yang murah aja 35 ya tentunya aku buatkan yang 35 35 bisa saya buatkan yang 50 campuran airnya itu tadi yang membedakan ya yang membedakan buah ini juga di atas sini Fanda itu Fanda Fanda kebetulan Kak udah bunga langsung dibawa orang ini yaitu seneng aja di atas situ untuk oncidium sama oncidium sama catty itu dia suka digantung Oh suka digantung dia suka digantung dia suka berbunga ada yang berbunga tulisan ada yang berbunga juga wah ini ada sedling-sedling ibu ya ini apa ini keriting atau bulat tingku keriting ya Nah ini yang saya bilang ini bantuan dari hai hai hai